Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa dua sepeda motor terlibat kecelakaan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kecelakaan terjadi lantaran salah satu kendaraan, remnya tidak berfungsi saat melaju di jalan menukik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengendara yang terlibat kecelakaan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan video amatir ini memperlihatkan kepanikan warga saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Padang Baka, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Kecelakaan lalu lintas ini melibatkan dua sepeda motor bernomor polisi DC-5776AG dan bernomor polisi DD-5679GR yang sementara parkir di sisi jalan. Kasat lantas Polres Tamamuju, AKP Nurdin mengungkapkan, kecelakaan disebabkan akibat salah satu sepeda motor yang bergerak dari arah jalan angsa menuju kota Mamuju, hilang kendali. Dikarenakan rem sepeda motornya tidak berfungsi saat melintas di jalan menukik. Akibatnya korban yang berboncengan dengan temannya menabrak sepeda motor yang sedang terparkir di sisi jalan. Pengendal sepeda motor itu dari ketinggian jadi dia penurunan, dia tidak bisa kendalikan motornya karena memang selain penurunannya sangat terjal, remnya juga kurang berfungsi jadi sehingga menyebabkan benturan jadi menabrak sepeda motor sementara parkir. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit karena menderita luka ringan. Sementara kedua pemilik sepeda motor yang terlibat tabrakan sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dari Mamuju, Frendi Christian, AINews, menaporkan.